Bang, gue butuh planner yang tidak terlalu sering untuk dalam pekerjaan gue Ini bisa menjadikan pilihan buat kalian ya Bagus dengan tanda kutip ini ya di harganya ya, di kelasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Nah kali ini gue ingin mengulas ada satu buah electric planner Ini dari brand GLD dengan tipe J1900B Nah ini lo bisa dapetin di marketplace dengan harga di 300 ribuan 520 watt electric planner Nah bang worth it atau enggak nanti kita akan lihat ya Dan tapi kalau menurut gue dengan harga yang diberikan seharusnya worth it ya Bang worth it mulu bang review produk minornya mana Nanti ada minornya kita akan sebutkan ya Semua produk itu pasti akan ada minornya Tidak akan ada produk yang tidak memiliki minor Gak mungkin Kita buka dulu ya Oke disini package pembeliannya Kita mendapatkan ini standard planner ya Ini ada manual book dan disini ada jig untuk kita mengasah mata Ada kunci untuk kita mengganti matanya Dan disini ada seperti apa ya Parallel gate ya Nah ini namanya gue lupa Nah ini dia produknya Ini kita bisa lihat ya Ini dia GLD Nah 300 ribu ya Worth it atau tidak kita akan lihat Nah ini dia Oke untuk quality dari bahan plastiknya Ya so-so kalau menurut gue ya Ya apa ya Dibilang bagus banget ya enggak juga Ya gue bisa bilang ini sesuai dengan harga yang diberikan Dan ini kalau menurut gue Masih sangat minim sekali untuk rubber Dan disini juga handlenya tidak diberikan Apa ya Tekstur guratan Supaya menggripnya lebih enak lagi Tapi dia sudah ada lock triggernya disini Ya Nah Hampir biasanya sama Dengan harga yang diberikan segini Untuk Apa Brand-brand apapun Pasti biasanya seperti ini ya Seperti itu kalau gue rasa Dan gak tahu kenapa Mungkin mohon dikoreksi Di 500 ribuan ke bawah Biasanya planner tuh Dia modelnya Dia masih menggunakan manual ya Untuk setupnya Nah disini kalau kita lihat Juga untuk Deepnya Ini ya Disini 0,5 sampai 1,0 Nah ini sebetulnya Deepnya ini cuma hanya Kita tetap mengukur manual ya Jadi manual dari matanya ini sendiri Kita akan ukur dari matanya Nah Jadi tetap Tidak Quick Apa ya Quick release ya Sorry bukan quick release Quick set up mungkin ya Quick set up Jadi Kadang-kadang ada yang Mau makan ini 2 mili 3 mili 4 mili gitu ya Nah kalau ini gak Kita harus mengukur sendiri Menggunakan Apa namanya Sigmat ya Menggunakan sigmat Atau Alat ukur yang lainnya Ini kita bisa gunakan ya Tapi memang semuanya Hampir rata-rata seperti ini Dan ini gue yakin Bisa lebih dari 1 mili ya Makannya Karena memang Mengingat ini adalah busa Ya Kalau gue bahas ini untuk Di bagian bawah ya Ini di bagian bawahnya Basenya bagus Kalau menurut gue Bagus banget Bagus dengan Tanda kutip ini ya Di harganya ya Di kelasnya ya Dan ini juga dia sudah ada Untuk bevelnya Untuk bevelnya Ini Sudah Cukup baik Kalau menurut gue Dan disini Di sisi kanan Kita untuk mengganti Carbon brushnya Dia ada di bagian sini Dan di bagian sini Jadi kita harus Mencopot corongnya dulu Atau port dari Kolektor ini ya Itu Kita copot baru kita ganti Untuk carbon brushnya Karena dia di sisi kanan Dan kiri Seperti itu aja sih Overall Kalau gue melihat Ini Apa ya Jadi Tidak 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 Jauh berbeda Dengan di kelasnya Dengan harga yang diberikan Di 300 ribu Jadi gue rasa Worth it Worth it aja Kalau gue melihat Dari sisi Build quality Dan yang lain-lainnya ya Tapi Gue belum coba Kita akan coba dulu Kira-kira ya Nanti bagaimana Hasil dari Tes yang feel Gue akan rasakan Seperti apa Tidak 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 Oke guys Nah Tadi setelah gue rasain untuk flow Untuk flow keluar Ininya ya cukup lumayan cukup baik Jadi pada saat dia kayu itu Gak mudah kegumpal Nah tapi tadi disaat gue ngambil Agak dalam sedikit mungkin sekitar kurang lebih Gak sampai 1 mili Mungkin sekitar 0,8 0,7 tadi gue ambil Nah tadi sih kalau kita ngambilnya tipis-tipis Masih oke ya tapi Kalau udah agak daleman sedikit tadi udah mulai Agak ngeden-ngeden tuh Tapi gak mati mesinnya Tapi udah mulai agak ngeden-ngeden ya Itu yang gue rasain gitu loh Jadi Kalau menurut gue dengan harga 300 ribu Ya wajar-wajar aja ya Nah mungkin juga Kita juga kadang-kadang melenar gak bisa ya Langsung ngambil dalam-dalam ya Tetap ya kita akan ngambilnya tuh sedikit demi sedikit Ya gak bisa langsung Atur kedalamannya yang dalam sekali ya Nah ini kalau bisa jangan Karena memang Gak bagus juga ya Kalau misalnya kita main kayu solid yang pastinya ya Jadi bener-bener harus perlahan Step by step ya Diambilnya per layer-per layer ya Misalnya 0,1 0,1 0,1 Jadi Memang gak bisa banyak-banyak juga ya Jadi langsung sekaligus Tapi kan namanya gue ingin mencoba Dan gue pengen liat dari performanya Agak mejen Tapi gak Maksudnya gak parah banget Tapi ya Tadi gue rasakan adalah Pas di Di deep-deep Yang agak dalam Tadi ya Tadi gue bilang Sekitar 0,7 atau 0,8 Tadi karena gue gak ngukur juga Tadi Sempat Ya Tapi So masih bisa jalan terus Ya gue rasa Masih wajar lah ya Dengan harga di 300 ribuan ya Karena yang lebih mahal pun Pasti makin banyak ya Dan banyak sekali pilihan di luar sana Yang pastinya Tetap Sesuaikan semua dengan kantong kalian Dan sesuaikan semua dengan kebutuhan kalian Nah Tetap alat ini akan punya peranannya masing-masing Dan kalian harus tempatkannya Dimana dia harus berada Contohnya Bang gue butuh planner yang Tidak terlalu Sering untuk dalam pekerjaan gue Ya Ini bisa menjadikan pilihan buat kalian ya Bang gue butuh planner yang Tiap hari dipake Ya pokoknya dari pagi sampai sore pake planner Lu Kalau lu ngambil ini menurut gue salah ya Karena yang disini kurang cocok Ya lu harus butuh yang heavy duty Jadi ini yang suka gue bilang Tetap keep smart disaat kita memilih satu produk-produk Gak ada yang jelek Ya Semuanya bagus Tinggal kalian tempatkan Dimana kalian harus tempatkan Alat itu berperannya Cis ya Ada low Ada mid Ada high Jangan membeli produk yang low Kalian gunakan untuk di high Yang sedangkan di high ini Pasti kebutuhannya heavy duty Dan bener-bener Kerjanya keras ya Nah ini namanya udah salah Untuk penempatan Oke Guys Semoga video ini bermanfaat Gue Gugun pamit undur diri Kita akan bertemu di lain waktu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax